DAKWAH KAMI Istrinya mengeluh dan bahwa ia juga sedang capek dalam mengurus rumah tangga. Suami tersebut mengeluh bahwa awalnya ia sering memberi uzur kepada istrinya karena merasa kasihan. Namun setelah cukup lama, suaminya merasa semakin terpuruk dan syakwatnya mulai tersalurkan ke dalam cara yang salah. Seperti, mohon maaf, masturbasi Ustadz. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu alternatif sendiri baginya, terutama pada saat istrinya menolak ajakan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan antum tentang hal ini dalam Islam sendiri dan apa nasihat dari Islam sendiri bagi kedua pasangan tersebut Ustadz? Agar bisa kembali ke fitrahnya. Mau gak saya kasih resep ikhwan awal sekalian bekerja tanpa capek? Mau? Cuma satu orang yang jawab. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Antum kerja apapun, seberat apapun, kalau antum nikmati itu gak akan ada masalah. Mau jadi seorang suami bekerja keras, jadi buru bangunan segala macam, kalau dinikmati biasa aja. Seorang istri jadi ibu rumah tangga urus bukan satu dua anak. Anaknya sepuluh pun diurus sama mereka, kalau dia nikmati itu gak akan ada masalah. Yang jadi masalah ini sekarang-kadang dari diri kita sendiri, kita jadikan itu sebagai beban. Anak itu beban, pasangan itu beban, sedikit ada beban, semua jadi beban. Karena dia tidak nikmati. Berapa sebenarnya anaknya si istri ini? Paling satu dua orang. Omnya kan begitu ya. Apalagi kalau ikut program KB, dua anak cukup. Dalam Islam tidak ada itu sebenarnya. Tapi secapek apa sih? Kalau seandainya seorang istri itu, dia bisa menikmati waktunya. Anaknya diberikan makan dan minum yang cukup misalnya. Dia kan rewelnya itu sebenarnya lapar, ngantuk, sakit. Yaudah tinggal bagaimana itu dipenuhi, insya Allah anaknya itu akan aman kok. Diatur, dimanage sedemikian rupa untuk rapi. Apalagi di rumah, gak banyak aktivitas di luar kan gitu. Harusnya ini bukan jadi udur. Dilukir sebuah riwayat, bahwasannya ada seorang wanita datang kepada Aisyah, R.A. dan mengatakan, bagaimana kalau kami lagi jengkel atau malas, lagi letih untuk melayani suami dan suami minta untuk dilayani secara biologis. Apakah kami berdosa kalau tidak melayani? Kata Aisyah, iya. Bahkan salah seorang di antara kalian, kalau sudah di atas tunggangannya, di atas unta, dia mau pergi dan suaminya pandil, dia harus jawab. Tidak bisa sama sekali menolak. Allah melaknat wanita yang meninggalkan ranjang suaminya gitu kan. Keluar tanpa izin dan segala macam hal. Dan dalam hadis yang lain, kalau seorang istri dicorong asap rumahnya, dipanggil oleh suaminya, ini bahasa kiasan, dipanggil biologis. Lalu dia menolak, maka Allah murka padanya. Jadi tidak boleh gitu kan, menolak dengan masalah ini. Apalagi ini dikatakan, awalnya suami sudah kasih udur sekali dua kali. Tapi ini ternyata menjadi pola gitu kan. Menjadi kebiasaan, jadi selalu menolak. Berarti permasalahnya bukan karena capek. Karena memang tidak mau melayani kebutuhan suami. Fahami baik-baik. Nikah itu definisinya adalah al-watak. Biologis. Itu memang definisi. Nikah itu untuk biologis. Memang untuk itu. Jadi tidak ada pernikahan tanpa biologis kan gitu. Emang itu harus terjadi. Dan pernikahan juga Allah sebutkan. Untuk mengembang biakan kalian dengan melalui pernikahan itu. Jadi gak bisa kita melayani pasangan itu gak mungkin. Salah satu hak suami istri ini adalah saling membunuhkan kebutuhan. Mungkin disini tips dari kami adalah bisa seorang suami ini bicara baik-baik sama istri. Ada masalah apa sebenarnya? Jangan sampai istri ini bukan karena capek. Mungkin ada udur yang lain. Mungkin maaf kalau dia berhubungan biologis, dia merasa kesakitan. Tapi dia tidak tahu harus ambil langkah apa. Coba korek dulu inti permasalahannya apa sih? Kalau yang permasalahannya adalah harus ke dokter. Ada maaf penyakit kelamin tapi dia tidak berani sampaikan ke suaminya. Misalnya dia harus sembunyikan akhirnya dengan alasan capek dia gak mau melayani. Atau apa saja lah ya. Kita coba bicara baik-baik empat mata. Korek dulu semua. Kalau betul-betul murni karena dia merasa capek saja. Dia alasan tidak mau misalnya. Kita sampaikan hukum syari'inya. Dia tidak boleh menolak. Ini hukum syari'i. Kalau ini ditolak maka ini akan jadi masalah. Kamu akan bertanggung jawab saya pun akan terganggu. Secara rumah tangga gitu kan. Karena ini pernikahan itu untuk biologis. Itu di atas 50% mungkin ya. Sabda Nabi SAW siapa yang menikah telah menyelamatkan setengah agamanya. Berarti sudah ada pelampiasan biologis halalnya. Maka dia tinggal berjaga. Dia tinggal bertakwa pada Allah di setengah yang tersisa. Jadi gak boleh ini gak ada uzur ya. Bagi akhwat seperti ini gak boleh. Tentu kalau terjadi juga pada laki-laki sama. Tidak boleh dia tidak memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Itu dulu. Kalau masalah si suami melampiaskannya. Ya keonani atau masturbasi tadi semua itu tidak boleh. Tetap haram hukumnya. Walaupun dalam kondisi dia membutuhkannya. Ingat syahwat itu akan datang kalau dipicu. Kalau antum picu, nonton, baca. Kalau tidak gak akan muncul kok sebenarnya. Ada orang hidup bertahun-tahun. Antum dari mulai balik sampai menikah misalnya. Anggap balik umur 15 tahun misalnya. Menikah 25 tahun, 10 tahun misalnya. Gak ada masalah, gak ada istri. Kecuali dia sudah mulai apa? Tonton, mulai interaksi yang haram. Nah itu baru syahwatnya bangkit. Baru terjadi. Kalau tidak, tidak ada masalah. Begitu juga dengan orang sudah berumah tangga. Harusnya tidak perlu pelampiasannya kepada hal-hal yang haram seperti ini. Karena istri berdosa dengan tidak melayani. Dia pun berdosa karena melakukan perbuatan haram. Itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Allah wa'ala. Dan juga bagi seorang akhwat ya. Ingat hadis Nabi SAW sangking pentingnya masalah interaksi biologi suami istri ini. Aisyah mengatakan, radio Allah, kalau kami sedang dalam kondisi haid. Haid itu gak boleh digauli kemaluannya. Kalau kami sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami. Beliau menyuruh mengeraskan, mengikat kain di tempat keluarnya darah. Lalu beliau menggauli kami. Tapi SAW masih istimta di situ. Masih menikmati pasangannya walaupun dalam kondisi haid. Tapi bukan di tempat yang diharamkan. Berarti menandakan tidak bisa putus interaksi itu. Tidak bisa putus memang. Itu kebutuhan. Dan ini akhirnya menjadi taming yang sangat kuat bagi sang suami di luar rumah. Untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram. Jadi wanita seperti ini harus bertakwa kepada Allah SWT.